Kasus pencabulan terhadap Santriwati yang dilakukan oleh anak Kiai di Jombang, Jawa Timur berinisial MSAT kini menemukan titik terang. Setelah dilakukan berbagai proses dan upaya penangkapan, MSAT kini berhasil ditangkap polisi pada Kamis 7 Juli 2022. Meski baru tertangkap sejak kasusnya dilaporkan pada 2019, Baris Krim Polri menyebut penanganan terhadap kasus itu oleh Polda Jawa Timur tidak ada kendala sama sekali. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Berjen Pol Andi Rian Jayadi menyebut penanganan kasus MSAT tidak ada asistensi dari Mabes Polri karena sudah ditangani dengan baik oleh Polda Jawa Timur. Sebelum tertangkap, Polda Jawa Timur sudah beberapa kali gagal menangkap MSAT alias Mas Beki. Dari mulai melakukan pengejaran terhadap kendaraan yang diduga ditumpangi MSAT hingga pengepungan yang dilakukan di Komplek Pondok Pesantren milik ayah MSAT di Peloso Jombang. Setelah dikepung dan dilakukan mediasi dengan sang ayah, akhirnya tersangka Mohsubki Al-Sani alias MSAT alias Mas Beki menyerahkan diri ke polisi. Proses dari awal pengepungan hingga penyerahan diri tersebut berlangsung lebih dari 15 jam. Dengan pengawalan ketat, MSAT dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk dilaksanakan proses. Terima kasih telah menonton!